Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Radio GP Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada Dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada Selamat malam Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Radio GP Oke teman-teman ini Wow Wadidaw wadidaw Sangat-sangat panas ya Sangat-sangat panas Apalagi berita Mark Marquez lagi panas ya Di tetangga sebelah kita Atau orang-orang di luar Di luar Mark Marquez ya Sangat panas sekali mendengar berita Mark Marquez Dan untuk masa depan Mark Marquez Kita tidak perlu risau lagi teman-teman ya Ini khusus kepada fan Mark Marquez Mimin mengatakan ya Yang mana Mark Marquez Sudah pasti ya Sudah pasti akan bergabung dengan KTM ya Apakah dengan tim KTM Pabrikan KTM Apakah dengan Gas-Gas Kita belum tahu lagi Sebab di sini Mimin Sempat melihat Sempat melihat Ini ya Ini KTM Sempat membaca Satu berita dari Motosan ya Motosan Berita luar negeri ya Yaitu Yang mana mereka sedang berbincang Berbincang dengan Donald Sport Untuk menambahkan Satu tim lagi ya Untuk menambahkan Satu tim lagi Yang mana Tim tersebut Untuk menutupi Tim Suzuki Yang sudah keluar ya Mereka memohon kepada Donald Sport Untuk Bisa menambahkan KTM yang saat ini Memiliki 4 motor di grid Berbicara dengan Donald Untuk meminta slot tambahan ya Bukannya Ducati mempunyai 8 motor Nah KTM membutuhkan Lebih banyak Dan bersedia membayarnya Pada prinsipnya Mereka telah mengangkat Satu motor lagi Dengan tim Ajo Tim Akosta Saat ini Di Moto2 Tetapi semuanya Berjalan sangat serius Mereka menginginkan Dua tempat lagi Dua tempat yang Dikosokkan oleh Suzuki Tahun kemarin ya Tahun ini ya Yang pertama Suzuki gak main Tahun ini Satu untuk Akosta Dan satu lagi Untuk Markes ya Karena apa? Karena kalau di tim Di tim Gas Gas Di tim Gas Gas Mereka sudah Berencana Kalau memang Gak bisa Gak bisa ditambah lagi Mereka akan Mengeluarkan Si Paul Espargaro Untuk memasukkan Di Gas Gas ya Di Gas Gas Ini untuk informasi sementara Di Gas Gas Mereka akan mengeluarkan Paul Espargaro Untuk menjadi tim Tes Tes ya Untuk menjadi Rider Tes Dan dimasukkan Di Gas Gas tersebut Yaitu Akosta Ini kalau Memang Gak bisa ditambah ya Kalau memang Donald Spott Gak mengizinkan ya Dan yang kedua Di Mark Marquez Posisi Mark Marquez Bisa jadi Jack Miller Atau Si Si Brad Binder Tapi gak mungkin ya Gak mungkin Brad Binder akan Dikeluarkan Kalau Jack Miller Bisa jadi Namun itu Belum pasti juga Apakah Dan ini Masih dalam perbincangan ya Masih dalam perbincangan Untuk penambahan Di Action Belanda ya Karena KTM Sangat-sangat Sangat-sangat Apa ya Ini adalah pertama kalinya Kami dapat melihat Secara terbuka Ketakan antara Mark Marquez dan Honda Yang meski Perlelahan Ditimpa Sejak Tes Valencia Akhir 2022 Yang lalu Ini penjelasannya Disini KTM Mengatakan Mereka Sangat dilema Sekali ya Dilema Ingin membuang Si Siapa Raul Augusto Fernandez Tapi gak mungkin ya Augusto Fernandez Pun sangat Bertalenta tinggi Dan untuk Sampai tanggal 30 Juni ini Adalah Kontrak resmi Si Pedro Agosta ya Di Moto2 Disini Kalau gak ada Tanggapan Tanggal 30 ini Untuk Agosta Agosta akan Akan keluar ya Akan keluar Mencari tim lain ya Kalau dia tidak naik Ke MotoGP Agosta ini pun Satu hal ya Ini bagi Mimin ya Mimin yakin sekali Teman-teman bisa Lihat Agosta ini Kalau naik ke MotoGP Dia akan sama Seperti Raul Fernandez Atau Si Agosto Fernandez Bukan Agosto Siapa Raul Fernandez Dengan Siapa Remy Griner Remy Garner Sama akan jadi Seperti itu Mimin yakin sekali Karena dalam Agosta ini Tidak Tidak hebat sangat Kalau memilih Perhatilah Hebat sangat Tidak ada Cuma dia Terlalu sombong Dulu pernah sekali Di saat Moto2 Kemarin Dia pernah Wow Memang sombong Seolah-olah Dia itu Superstar Seolah-olah Dia itu Superstar Padahal Aduh Terlalu ini Inilah Darah-darah Panas ini Seperti itu Nanti dia akan Menyesal Kalau dia sudah Naik ke MotoGP Seperti Raul Fernandez Dengan Remy Garner Pertama kali Menaiki motor KTM KTM Di kelas MotoGP Mereka mengatakan Apa Wow Luar biasa sekali Moto ini Kalau tahu seperti ini Mereka lebih 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 memilih Untuk Naik terus Ke MotoGP Tapi buktinya Dalam tahun tersebut Mereka Tidak bisa Berbuat apa-apa Jangankan Sepuluh besar Dua puluh besar Pun mereka Sangat Krik-krik-krik Gitu ya Bahkan mereka Menjadi pawai Atau temannya Atau di belakang Teman-teman Itu yang Yang Mimin Perhatikan dari Kosta ini ya Namun apapun cerita Disini Mimin Katakan Yang mana Tim KTM KTM Ingin Berbincang dengan Donald Sport Untuk penambahan Untuk penambahan Di Di apa Penambahan Satu tim lagi Untuk Pedro Acosta Dan Dan Mark Marquez Teman-teman ya Apapun cerita Ini sangat menarik Sekali Untuk kita Kita Tunggu Teman-teman ya Untuk kita Tunggu ya Ini adalah Jack Miller Bukan Ini apa Biar masuk Teman-teman ya Biar masuk Kesedihan ya Kasian sekali Padahal Lekin ya Padahal Baru Sempat-sempatnya Dia Ingin Ingin Besar kepala Sudah Cres Akhirnya Dia Cres Dan Disini Kita Lihat Untuk Kabar Sekarang Ini Mimin Lagi Menunggu Ini ya Lagi Menunggu Pernyataan Dari Apa Markes Untuk Dan Ada Satu Breaking News Yang mana Permulaan Hujung Minggu Yang Tidak Dijangka Yang Tidak Diinginkan Untuk Fabio Quartararo Fabio Quartararo Cres Teman-teman Tiba-tiba Cres Di saat Pemanasan Badan Di Sirkuit S Melanda Aduh Tidak ada Internet Pula Ini Sebenarnya Ini Aduh Apa Ini Fabio Quartararo Perlu Mengeruskan Kejeleraan Pada Buku Lali Dan Ibu Jari Kakinya Semasa MotoGP Hujung Minut Tidak Terjatuh Dan Semasa Berlari Di Amsterdam Oke Saya Terhempas Berlari Bagaimana Saya Memulas Buku Lali Saya Memulas Ibu Jari Kaki Saya Dan Saya Berlari Saja Fabio Quartararo Sudah Crash Itu Berlari Mungkin Tidak ada Pemanasan Ini Sekarang Fabio Sedang Menjalani X-ray Dalam Masa Satu Jam Apakah Dia Bisa Bermain Untuk Besok FP1 Belum Tahu Lagi Yang Jelas Saat Berlari Tadi Fabio Quartararo Mengalami Crash Lucu 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 Cres 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 Sangat lucu Sekali Dan Untuk Iker Luka Iker Luka Iker Menggantikan Johan Mir Dan Untuk Si Alec Rind Digantikan Oleh Si Stephen Bradle Teman Teman Mark 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 Ini Sudah Kemarin Ini Sudah Sampai Tadi Malam Pukul Pagi Sampai Sudah Disana Ya Makan Sepertinya Mark Mark Kurang Semangat Disini Oke Teman Itu Saja Untuk Informasi Kita Pada Hari Ini Jangan Lupa Berselawat Seperti Biasa Apapun Cerita Apapun Makanannya Jangan Lupa Berselawat Seperti Biasa Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Salli 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 Terima kasih telah menonton!